Intro Wuh, akhirnya pantai Bisa foto gak sini ya? Wuh, haaah Tunggu, 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 ada yang jatuh Aduh, tunggu Bentar, bentar, bantu dulu Eh, 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 gak patah gak? Tunggu, tunggu 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 Oke ini saya mau ke arah Tugu Jogja dulu Waduh udah capek ini motor Oke ini Tugu Jogja kita di ring road Ya syuting ya suasana pagi di Sleman ke Jogja ya intinya ya sama aja sop ini masuk Jogja sih masuk Provinsi Jogja Oke yuk dari sini dari Maguho Harjo ini kurang lebih sekitar 19 menitan atau 8,4 kilo-an Nah itu Tugu Jogja ini saya masih nyari parkirannya dimana ini ya Perkiran untuk menerbangin drone Kata temen sih belok kiri Nah ini dia Tugu Jogjanya temen Jogja istimewa Istimewa Jogja Lampu merah Sik 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 aku masih cari parkiran ya Masih cari parkiran ya paling nggak cari toko-toko begitu Sik 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 Belok kiri jalan terus ya Bingung cari parkiran cuy Nah ini ada orang duduk-duduk ini berarti kan ada tempat untuk Parkir kan Nah ini ternyata ada parkir motor seperti yang temen saya bilang nih Oh ternyata parkir motornya sini eh parkir hotel ku Nah udah parkir sini aja dah Sekalian makan ya Ternyata disini parkirnya Oke guys ini kita mampir di Indomaret Deketnya Tugu ya sebelah sana tuh Tugu Karena mulus banget ya Nah sebenernya tadi itu saya makan soto Itu di pinggir Tugu tuh enak banget view-nya temen ya Cuman saya yang GoPro saya lagi ternyata Pas saya masuk ke parkiran itu Belum di stop rekamannya Pas ngeheng Padahal saya tuh pengen jelasin Habis ngedronin ya Habis pengen jelasin bahwa enak makan disitu tuh tadi Murah Murah banget Terus di pinggir Tugu kita bisa foto-foto itu nggak ada parkiran temen ya Maksudnya nggak ada tukang parkir Wih keren banget mah Jogja mah serius Oke Kita mau langsung ke arah Pak Citan Kita langsung ke arah Pak Citan temen ya Ini sekitar 2,5 jam lagi perjalanan Oh ini nggak apa-apa Indomaretnya minta parkir nih Ini gratis parkir ya Wih nggak apa-apa lah kasih ajalah 2000 Oh parkir gratis Ayo masih Gewa Oke ini kita keluar temen ya Ikuti jalan aja lurus ke depan Keren mah Jogja ini serius Bismillahirrahmanirrahim Ini kita masih lanjut Keliling-keliling kota Jogja dulu ya Karena masih di sekitaran area Jogjanya Nanti pas udah keluar dari kota Jogja ya Baru kita Ganti judul lagi nih Ini kita di jalan Mau Margo Utomo ya Oh ini ada apa Ini kok ada klodok-klodok gini Parkir Malioboro sebelah kiri Nah itu Malioboro di depan ya Itu ada ramayan Dan lain-lain Itu katanya temen itu Nah ini stasiun Jogja temen ya Ini kata temen sudah nggak bisa searah ke sana Jadi masih harus putar balik gini Ya Karena menyebabkan kemacetan Nah itu parkir untuk Malioboro Sudah ada tingkat-tingkat begitu ya Kita tidak akan masuk ke sana Karena kita langsung ke arah Mungkin bantulnya ya Kita lewat Gunung Kidul temen Nah kalau mau ke Malioboro tuh ke kanan ya Tuh Malioboro kanan Ini karena kita nggak ke Malioboro Kita Lewat sana aja temen ya Karena kita sudah dipepet sama waktu Yogyakarta berhati nyaman Ini kita di jalan Jalan Abdul apa ini Jalan Abu Bakar Ser banget or olabilir Jalanin 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 saya di Alphamart mana dulu ya pokoknya saya beli di Alphamart aku sebelah sananya teman-teman Pondosari Bantul gembira loka terkenal Kiwangan Aduh ini truk ini mau kemana coba ini jam setengah sebelas setengah sebelasan pagi menjelang siang saya baru keluar dari arah Yogyakarta ini mau menuju ke arah Wonosari nah ini kalau nggak salah nih kita masuk ke daerah Bantul ya weh keren wow kayak jalur puncak nih beneran kayak di Jawa Barat lagi nih weh itu HH Skyview ya kayaknya HH Skyview deh tapi nggak tahu ya udah nyampe HH apa belum ya masih belum ada orang pelat Jawa Timur ya tapi orang pacitan biasanya emang liburannya ke sini ke Jogja ya lewat sini Tahura 16lm lagi wow kita akan lewat Tahura Taman Hutan Raya apa ya tuh ada air hati-hati takut licin garangan Nensia oke kita lurus salib ya Basit Jabal Nur puncak cahaya wow jalannya dibagi dua cuy ini kita di Bukit Apa ya ini kita di Bukit Apa ya ini kita di Bukit Apa ya mantul ini jam 11 lewat 5 saya baru keluar dari Taurabunder Gunung Kidul ini barusan aja keluar ya jadi judulnya gak tau apa ini daerah mana ini ya itu hujan itu hujan men ini kawasan padugunan apa ya oh banyak roti gembul disini ya cabangnya ya apakah ini masih tagungnya kok ada masjid gede sebelah kiri kami tunggu kedatangan anda di restoran hotel yang sedang menggunakan pajak daerah nah ini halun-halun nih halun-halun Monosari oh seperti ini halun-halunnya kita langsung lanjut aja ya biar gak bertip-tip-tip terlalu banyak soalnya ini udah mentung cuy kita gak ngedronin ya oke ini kota Monosari ini kita disuruh belok kiri ya ini di halun-halunnya cuy putu dawat waduh santai kata banyak ah ini ada TMBCA sekarang aku tak ngising ya ada TMBCA ini di Indomaret tapi parkirnya susah cuy gak ada parkirnya nah nih kita bisa parkir sini nih oke kita lanjut lagi ya guys ya ini berangkat dari Monosari langsung ke arah pacitan dulu sebelum lanjut ke Trenggale dapat jelur selatan semoga gak hujan yuk bismillah ini kita masih di kota Monosari tadi habis Koyntumaret ya diam sekitar satu jaman sih setengah jaman ya karena masih mulas ini kota Monosari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta ini pas lagi krimis-krimis syahdu ya semoga gak hujan lebat yuk gas lurus Universitas Gunung Kidul ke arah kanan ya ini kita lurus aja satu setengah jam lagi menuju ke pacitan atau kurang 70 km lagi ini hampir sama dengan dari Ponorogo ke Kabupaten Pacitan yuk pokoknya kita udah sampai ke Jawa Timur udah merasa feel home ya feeling homey meskipun jarak pacitan ke rumah tuh masih jauh banget apalagi kita masih ke Banyuwangi ngeri 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 guys bismillah daerah Semanu Gunung Kidul ini sampai sini saya masih belum menemukan hampir ditabrak langsung keluar gak liat-liat yuk aku tuh cek apa ya geram loh sama orang-orang seperti itu tiba-tiba keluar gak liat-liat kagetnya orang yang lagi di jalur lurusnya Peraci Mantoro belok kiri ngambil kiri ambil kiri ambil kiri oke ya terus ya ini kita ke arah Peraci Mantoro ada sampah-sampah disini rawan rawan longsor rawan kecelakaan kok truk dari atas gunung miring coy pakai triple box miring-miring gini ngeri-ngeri sedap coba gak pakai triple box ya enak-enak aja yuk salib di depan ada Gapuro Gapuro apa itu kita baca ya selamat datang di Bedoyo Bedoyo kita masuk daerah Bedoyo teman-teman ini jalur nasional oh aku melenceng dari jalur bentar-bentar tapi ini jalur nasional bentar-bentar ya saya patokan jalur nasional saya putuskan untuk putar balik ya ini jalan nasional yang membingungkan soalnya ini jet kuning Raci Mantoro saya lewat Raci Mantoro aja deh sana deh ya saya mau belok ke kanan ini posisi gerimis hati-hati hati-hati tikungan ini pusat ini jalan Raci Mantoro Raci Mantoro seperti ini ya wah aku hati-hati nih apalagi hujan begini ya takutnya licin men wih tanjakannya lumayan nih naik turun begini ya apalagi hujan-hujan ini aduh-aduh ngeri-ngeri-ngeri siang ini saya baru masuk atau keluar ya dari perbatasan daerah DIY ini kita masuk ke Jawa Tengah ini kita sudah di Jawa Tengah untuk muter-muter lagi dan akan masuk ke Jawa Timur ya ini kita di daerah apa ya mungkin dengan peraci Mantoro mungkin ya ini pas habis hujan ngeri cuy asli ngeri jalannya seperti ini ya bagi orang lokal udah biasa ya tapi bagi saya ini yang udah keliling Jawa ini badan udah capek semua motor udah lelah ya takutnya gak prima ban depan udah gundul waduh hati-hati nih kok ada rambu-rambu turunan nih jangan-jangan turunan macam ya turunan curam jangan-jangan oke saya bensin karena telok sece maki cukup sece maki pak polen mak kilo udah pacitan gak wis cukup pak polen mak kilo udah pacitan lanjut yuk oke soalnya tuh NMAG boros ya gua touring aku ngisi full satu kali itu baru dia dia tuh ngisi tiga kali ya cuy ya ya memang tangkinya lebih kecil 7 liter ya saya kan 12 liter jadi dia fullnya itu 100 100 berapa ya hampir 200 kilo lah saya sekali full bisa 400-500 km terumen oh jalurnya jalurnya gak enak ini tadi saya barusan keluar dari kecamatan Praci Mantoro tapi ya kota rame-rame nya sih ya kecamatannya ya bukan bukan batas wilayahnya kalau batas wilayahnya kayaknya masih lurus ini saya ngecek di peta tuh masih jauh nah by the way temen apakah ini jalur rintas selatan yang baru soalnya ingat-ingat saya sih seperti ini ya tapi seingat saya lagi itu ada di Wonogiri tengahnya nah kayaknya karena ini kan jalurnya sepertinya baru temen ya sepertinya mungkin ini jalur rintas selatan nah jadi mohon maaf kalau mungkin saya salah judul nah kalian bisa apa namanya koreksi temen ya kalian bisa koreksi aduh namanya aduh 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 rame banget nih di depan nih kalian bisa koreksi kalau saya memang salah judul kalau sekiranya ini bukan jauh lintas selatan yang baru ya JLS yang baru dari Praci Mantoro ini nanti saya akan ganti ya ganti judulnya jadi kemungkinan nih dulu saya tuh pernah tahun 2008 eh tahun 2017 bareng kementerian keuangan dapat proyek untuk ngedronin jalur rintas selatan ya karena untuk laporan pembangunannya udah sekian persen gini-gini ya karena pakai dana suku bunga itu ya dana suku namanya nah seingat saya emang emang sekitaran sini cuman takut saya salah judul ya takutnya ini emang jalur udah lama jadinya saya gak ya mau menanyakan ke kalian seandai kata ini memang ya yaudah gak apa-apa aman jadi judulnya yang kali ini ini jalur lintas selatan Praci Mantoro ya CLS Jawa jalur lintas selatan Praci Mantoro menuju ke Pacitan soalnya dulu saya itu berangkatnya tuh lewat sana lewat Pacitan eh lewat ponogiri ternyata ya ke arah ponogiri ke arah ponorogo itu dulu tembusnya tapi akhirnya ya ke selatan sini nah makanya saya bingung apakah ini jalur baru kayaknya baru dibuka nih kayaknya baru dibuka sih atau baru dilebarin minimal ya ya sekiranya kalau saya salah ya mohon maaf tapi intinya nikmatin aja suasana perjalanan ini terlepas dari judulnya bener atau salah nanti saya akan mengoreksi ya kalau sudah ada yang mengoreksi waduk di depan ada yang pakai jas hujan pasar giri belah seriusan lewat sini sudah hujan kok jalannya kecil bukan jalan nasional maaf maaf aku mau dibawa kemana sama kamu ini jangan bergelombang dan berlubang hati-hati oh enggak ini enak sih depan sih tuh di depan ada yang jatuh bentar 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 ada yang jatuh bentar 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 bantu dulu eh nggak apa-apa mbak cacai cacang cacai Terima kasih telah menonton 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 Kita berhenti Oke Bismillah kita lanjut lagi Sudah lumayan sih Belum-belum terang ya Cuma lumayan lah Daripada lama disini ntar Aduh cokup basah Aduh cokup basah Aduh cokup basah kemeng ini Ini telah sampai kebokong-bokong ini Ini telah sampai kebohong-bohong ini Tuala ternyata di depan ada masjid Tahu gitu kan ngiup sini Tadi Sekalian sholat Sekalian kebetmu yuk oke kita lanjut aja ya bismillah krimis-krimis gini masih basah nih lumayan kalau kita muter lewat jalur nasional jalannya lebih enak gak nanjak-nanjak begini cuman jauh oke perbatasan apa ini tubuh apa ini monumen apa ini oke kita sudah masuk ke pacitan teman-teman ya atau sudah di Jawa Timur alhamdulillah aduh 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 nyiup nyiup sini dulu nyiup sini dulu tapi lo nyiup sini aku gak ada tempat anunya ntar tatar aduh basah semua tempatnya gak proper kita lanjut lagi cari tempat yang enak weh fix basah semua ini ini basah semua asli perjalanan masih panjang banget ini itu ada kubub tuh di depan tuh Allah udah kita berhenti disini nih nih nah lumayan tempatnya proper nih wah sama aja oh di depan di depan tuh udah kita meretuk disini dulu ini kita di pacitan baru masuk pacitan ya kabupaten ya alhamdulillah udah gak begitu hujan semoga gak hujan ini sudah telat satu jam cuy dalam artian biar aku harapannya sih nyampe terenggale itu gak malem karena wajah lu rintah selatannya itu ayo kita bismillah aja yuk aduh basah nih mana gak bawa lap pula ini celana bikin basah sakit perut aku kurang sakit perutan soalnya ke kota tinggal 28 km lagi kalau waktunya sekitar 41 menit masih lumayan lama jam 3 ini tembus ke citan kota yuk bismillah aduh dingin 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 basah semua soalnya aduh gak sehat ini hati-hati kurangi kecepatan ada tikungan tajam siap oke wah iya ini gak keliatan tiba-tiba turun dan nikung wah ada mobil lagi di servis karena hujan ya biar gak kemasukan air kok banyak ayam di tengah jalan kok rumah samu oma hekon yuk aduh dingin bismillah 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 Wow turunannya gokil Kasian yang metik tuh Gak ada bantuan rem Ini tubuh apa ini Tuguh Pancasila ya Ada Pancasila Monumen apa ini Makam Oh makam pahlawan Ini habis hujan ya Tapi kayaknya udah gak hujan lagi nih Kalau begini nih Langitnya udah mencar-mencar Tapi gak tau juga sih Nah ini masih tagung tuh Kelihatan congkoknya Nah kita Pelok sini dulu Muter-muter cari makan Nah ini dia Pacitan Alun-alun pacitan Wah jadi kangen istri udah lama pisah Lakukan perjalanan ini Ntar ya saya mau foto Ini Foto Indomaret Ke istri Karena kemarin terakhir Ya kesini Makan sini apa Akan kena pengakan terenggale Kenapa? Akan kena pengakan terenggale Saya pernah disini dulu ya Pas ada acaranya sama Oh ada catur teman ya Ada catur raksasa Acaranya Aduh Aspi Aspi loh gak salah ya Jadi masuk ke kantor bupatinya Ini alun-alun pacitan teman Ada sate Saya pernah makan disini Sekitaran sini Sama Kementerian Keuangan dulu Waktu Meningjau Jalur Selatan Cilor Maklor Wong Lanang Barbershop Kerimisnya makin deras Terusin aja Sampai bener-bener mentok Gak tau kemana ini Kayaknya udah mentok nih Gak bisa ini kayaknya nih Nah ini gak bisa Ini hujan ini Bukan gerimis lagi Aduh 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 Capek Dibikin mainan sama hujan Tuh di depan tuh Kayaknya ada tempat bertadu tuh Gak bertadu sini ya Jauh Ini kondisinya begini terus ya Allah Allahumma sohibwan nafiyah Saya tau ini berkah Ya Mau mengeluh gimana sih Soalnya kita udah mepet Waktunya Coba waktu kita gak mepet Gak apa-apa Kita bermalam di pacitan Ini udah terlanjur Masuk ke daerah sini ya teman ya Allahumma sohibwan nafiyah Ya Allah Semoga Paling lancar rejeki sehat Ini kita udah 2 tahun ya teman Yang menikah Saya sama istri Tahun 2 tahun menikah Masih belum diberikan rejeki Ngomongan Mumpung hujan Ya Mumpung hujan Penuh berkah Dan mumpung Lagi musafir begini Ya semoga Ulang dari ini Ada kejutan ngomongan ya Amin Amin Oke guys Ini gak tau ya Kita mau Bermalam dimana Yang jelas Pantai Jalur Apa namanya Jalur Teranggalek Itu masih jauh banget Ini masih 100 kilo Yang jelas gak bisa Malam Kita dapet view Sore dari Jalur Tintaselatan Gak dapet kayaknya Sekarang ini sudah tanggal 11 Bisa tanggal 16 Itu ada kerjaan Paling Tanggal 15 Ada meeting Paling Paling gak tanggal 11, 12, 13, 14 Tanggal 14 Paling gak udah harus Sampai rumah Saya ini Iya 14 Harus sampai rumah Tengah malam gak apa-apa Berarti perkiraan Saya ini Sekarang ya Paling gak Sampai Terenggalek dulu Habis Terenggalek Kita Permalam Di Terenggalek Malam Besok kita langsung Joss sampai ke Banyuwangi Terenggalek Sampai Banyuwangi Kemudian Banyuwangi Kita mulai istirahat Bentar Mandi Tanggal 12 Itu malam Teristirahat Tanggal 13 Kita langsung Banyuwangi Ke Bangkala Langsung ke Madura Insya Allah Seperti itu sih Perhitungan kita Manusia ya Kan kita kadang Perhitungan manusia Sering weset Tergantung sama yang di atas Kita istirahat Dulu ya Kasian Sinoval Isi bensin Untuk ke sana Hujan Gak bawa jas hujan Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita putuskan untuk Terus jalan aja Teman ya Ini cuacanya Seharian bakal hujan Terus ini Pelan-pelan aja Lampat asal selamat Yuk Bismillahirrahmanirrahim Semoga Kupronya Agak rusak Dipake hujan-hujanan Begini Derus loh Wuh Orang pada ngebut Baterainya habis tadi Ini kita putuskan Lanjut jalan aja Teman ya Biar gak buang-buang waktu Perjalanan masih panjang banget Ini Terus waktu udah mulai kepepet ya Bismillah Semoga aman Karena ini jalannya Tanjakan-tanjakan Dan Semoga Kupronya juga aman sih Yuk Bismillahirrahmanirrahim aja ya Ini jalur Pacitan Terenggalik Hujan Semoga Kupronya gak error Dan semoga Kita gak licin ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa'alaikum warahmatilah Uw Aku takut rusak Kupronya Rusak GoPro ini ya weh selesai Gak punya GoPro lagi Allah bagbar Ini madras ini Wuhh menanjak terus Ini tebing gue Tapi untung udah disemenin ya Kalau gak disemenin rawan rongsor Jalurnya kelok-kelok Ini 100 km ini Ya Apa ini kecipratan apa daun Masyala toilet Tidak berhenti hujan ya Tapi aku gak percaya Oh udah dari Jogja tadi ya Dari Gunung Kidul itu Hujannya begini Air basah semua Jacket-jacket apa nih Wah masih Allah keren Wuhh Ketemu laut lagi akhirnya Wuhh Akhirnya pantai Bisa foto gak sini ya Wuhh Akhirnya pantai guys Terakhir melihat pantai begini Kalau gak salah di Pelabuhan Ratu Eh Ya pacitan sih Pacitan kota sih ya Iya pacitan kota Tapi gak se Wow Gini kayak di Pelabuhan Ratu Wuhh Anginnya banter Kita ada pump bensin Wuhh Ini pantai Soge Pernah juga kesini dulu Wuhh Ini baru nih Gak apa namanya Jalurnya landai Habis ini lanjakan-lanjakan lagi nih Wah Ombaknya Masuk sini tuh ya Cari masuk-masukan ya Siapa tau ada jalan masuk Sana ya Mas kita masuk sana ya Wah Oke Oke kita masuk ke sini Bos Q Pantai Soge Terakhir ke sini tuh Kapan ya Wow Dinginin mesin dulu Oh Oh Dalu Pantai Soge Oke guys kita lanjut lagi jalan Setelah istirahat sebentar aja Kita gak ngantuk Dan masih kurang 76 km lagi Ke kota Terenggale Atau kurang Satu jam 56 menit Atau dua jaman ya Aduh Berat Tanaman berduri depan soalnya Pondangannya keren Jalur Jalur lintas Jawa Jalur selatan lintas Jawa Aduh lama banget Ke Terenggale aja kurang 100 km Padahal cuma satu kampupaten ya Ini gimana ke Banyuwangi Ini yang dikurang berapa pagi Bismillahirrahmanirrahim ya Aku gak pake celana Hanya jas hujan Biar mengeringkan celanaku Bye bye Batai Batai Soge Wih ada jembatan keren nih Ini Ini Bisa ambil foto Sini nih Kayaknya nih Oh harus pake drone Kali cokel Bukan ya Tapi sayang Udah gelap Lah sini kering Gak hujan Lada 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 Sini kering loh Kak hujan loh cuy Oke Masuk ke hutan-hutan lagi Wah ada sungai Pinggir Pinggirnya bagus Langsung ke Muara tadi Di Pantai Soge Si Lopak Anjir Ini nyentrom tuh trucknya Ini ada jual Kayak agak pilar-pilar Ini kita barusan Masang Apa namanya Celana ya Kita lanjut lagi Perjalanannya Kayaknya terlalu Terlalu silau nih Karena jalanannya gelap cuy Nah Sekini udah cukup ya Biar gak mau Jangan perhatian Yuk Bismillahirrahmanirrahim Kurang 70 km lagi 70 km lagi Ke Kota Terenggale Untung aku belum Lepas jas hujan Mana sih Jadulur Selatan itu sih Oh ini kok rame banget Ya sini ya Kayak komplek wisata Tapi ini hati-hati Berlubang loh Jalannya cuy Lubangnya gede-gede Sudah gak aman lagi Jalannya ini Ini dipagerin gini ya Kenapa ya Itu kemuara sana itu Sungai Kali Cokel Ini kenapa dipagerin begini Emang kuat menahan Ibaratnya kecelakaan Gak bakal kuat gitu Atau mungkin cuma nanti Dikasih buat iklan-iklan mungkin ya Oh trucknya kok merambat ini Kayaknya tanjakan nih Atau turunan buat kita Kurang satu setengah jam lagi Masih jauh boy Atau kurang Aduh berapa ya 58 kiloan Atau berapa ini Selamat datang Desa Sumber Sumber Kerb Sumber air apa Kayaknya udah gak hujan ya Ntar saya mau pasang jaket Tengah mau buka jas hujan ya Iya Koramil Ini masih Janganin Kerb тур Kami Pergi Ah Tuh Sekiranya Kat Ke selamat menikmati 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 aduh selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati hai hai Catekambing Apa ini? Soto ayam Soto ayam putembel Oke, kita beli lalapan ya Oke, kita makan penyetan dulu ya Ini kok penyetan lalapan Ini nambah khusus hati sama telur Puyuh Ini kita di mana ini? Si Hansin di pinggir jalan Ini pas kita di Trenggale disamperin sama youtuber juga nih Kang Mas Koko Channel Kamera Udara Aku menemukan stikernya Aku menemukan stikernya Aku menemukan stikernya di ceting Kamar mati di Bromo Nah, ini stikernya Ini nonton tangan Oke Aku menemukan stikernya Menemukan stikernya pas aku ngoyok Ini 2 jam 1 malam Habis nemuin temen disini Kita mau lanjut Ke arah Telungagung ya Ini malam banget Ini cari pembensin aja dulu deh ya Wah, ada banyak angkeringan disini nih Cari SPBU Cari SPBU tuh cuy Aduh, udah Ke belak ngoyok ini Nanti kita lanjut lagi perjalanannya ya Ini kita di jalur Terenggale Ke Telungagung temen ya Ini jam 2 malam Ini sepi banget Saya jalan pelan aja Cuma jalan 40an Ini mau cari SPBU lagi Tadi kurang proper Ya, begini sasana malamnya temen ya Ini dingin banget Mencekam tulang Lagi jaket basah Oke, kita lanjut lagi Datas sebelumnya tutup ya Dan saya ngecek Terdekat ada 7 kilo di depan Wow, oke Langsung aja deh Kalau gitu ngebut ya Ini ada 7, berapa kilo Waduh, tutup SPBU-nya Tadjak tuh deh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!